Kapolda Sumatera Barat Irjen Paul Fahrizal meresmikan pemakaian Masjid Takwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang yang ditandai dengan pengguntingan pita. Peresmian Masjid Takwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Paul Fahrizal ditandai dengan pengguntingan pita yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Ketua PWM Sumatera Barat Sofwan Karim, Ketua PDM Pabasko Abizar Lubis, dan Kapolres Padang Panjang AKBP Sugeng Hariadi. Kegiatan peresmian ini juga dihadiri oleh mantan Bupati Tanah Datar Sadik Pasadiku, Ketua MUI Padang Panjang Zulhamdi, para donatur dan ribuan warga Muhammadiyah Padang Panjang Batipu Sepuluh Koto. Masjid Takwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang mulai dibangun pada 10 Oktober 2016 dan pada hari Jumat 13 Desember 2019 lalu baru diresmikan. Di Sumatera Barat baru ada tiga masjid yang mempunyai bidang usaha untuk kemakmuran masjid, satu di antaranya adalah Masjid Takwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Dalam sambutannya, Ketua PWM Sumatera Barat Sofwan Karim berpesan untuk memilihnya tokoh-tokoh yang membawa Muhammadiyah maju ke depan dan mengayomi semua orang serta cinta Sumatera Barat. Yang pertama, kita berharap ke depan kita ini memerlukan orang-orang tokoh-tokoh yang akan membawa Muhammadiyah maju dan Sumatera Barat maju. Kita perlu pelimpin yang mengayomi. Yang pertama, KCKW Nambokong bersetuju, mengayomi semua orang. Yang kedua, komunikasi ke pusat Angbo, tadi di Bungkong. Selanjutnya, kalau komunikasi rekam jejak, ya jalan, nangisya ini memerlukan apa-apa. Lipat betul-betul cinta dan sayang dengan Sumatera Barat. Nah, Pak Sadiq, Pak Ajo hebat, ya kan, Kapulang, ya kembali. Pak Kapolda, Lajar, Zal, Disipul, ya betapa bintang cek, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Fahriza dalam sambutannya berharap syiar Islam di Padang Panjang semakin marak untuk keutuhan dan kemajuan bangsa. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Desember 2019, pukul 11.20 WIB, Masjid Takwar memandiam Padang Panjang 10 Koto, saya resmikan penggunaannya. Semoga keberanian menjadikan syiar Islam di Padang Panjang musuhnya, Sumatera Barat umumnya, semakin semarah untuk keutuhan dan kemajuan bangsa. Amin. Acara peresmian Masjid Takwa Muhammadiyah Kauman Padang Panjang diakhiri dengan penanda tanganan prasasti. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Pembelian Pembelian, Muta Panjang 9 Koto. Terima kasih. Terima kasih.